makanya jadi orang-orang kalau pergi jangan main langsung langsung ngelajak tidak pamit sama suami ham atau siapa itu apa pergi dua bilang kamu kok nah oke tadi kamu pamitnya bagaimana saya saya tanya nih di luar Pak jalan berangkat udah ya Pak jalan berangkat Pak berangkat dulu Iya kamu bilang enggak mau kemana tujuannya apa tahu enggak ya memang kembali sekolahan ini tanggal merah Mak ini tanggal merah ya ini tanggal merah aku pakai baju sekolah dan pamitnya itu tidak jelas enggak Pak berangkat jalan dulu ya ya sejak iya cuma kalau kamu pamitnya jelas pas saya mau kesekolahan mau ngantar pas ya sekolah dan saya akan bertanya Oh tanggal merah sekolah seperti itu Hai dasarnya tidak tahu kau pakai seragam bahkan mau mengelabui saya saya tidak tahu biasa mengelabui iya paling kalau biasanya nggak sekolah ini Pak berangkat ya Iya itu kok tidak begitu lain kali kau deketin suami seperti ini suami Pak saya mau antar tasa sekolah dulu apa-apa yang mau anterin nah begitu namanya kebijakan lain dan kedengaran oh ya sekolah nah saya pun akan ingatkan sebagai istri salah bahwa ya mas saya istri jadi perhatian orang pagi-pagi dong hari limun sepanjang jalan karya-karya itu tanggal merah sekolah tapi kalau misalnya tawarin ya Pak mengadarin tasnya sekolah apa enggak enggak itu pasti jawabannya kamu sudah nyoba apa belum belum nyoba kamu bikin keputusan sendiri yang bikin saya sebel itu satu yang ingat kamu waktu ngomong ke saya Pak tadi saya mau beli pecal tapi takutnya papa nggak doain jadi nggak jadi itu saya dengar kesel sekali pecal itu makanan kesukaan saya dari dulu daun-daunan Hai berhenti lagi Pak aku udah beli korengan eh mana korengannya ini saya ngomong dulu eh Pak saya sudah beli korengan 2000-banyak ada kembaliannya jadi nggak jadi jadi beli apa tidak sudah beli tadi sudah beli mana korengannya nggak jadi nggak ada kembaliannya itu namanya belum beli nggak usah cerita ke saya saya nungguin orang tuh pulang dari sana ya ada makanan buat suaminya nah kok dirinya cuma begitu kalau ngomong jangan Pak saya mau beli ini tapi takutnya kamu nggak doyan jadi beli aja belum sudah takut duluan sama sama dengan ini apa ya kamu belum nawarin saya Pak mau anterin tasa sekolah enggak gitu kamu udah ngomong jawabannya tak mau yang dicoba aja belum eh bagaimana sih jadi buat bacaan kamu komunikasi terus baik dan jelas supaya tidak ada kesalahpahaman ya 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 Pak oleh kandungan baik astaga isinya peyek hai 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 terus komunikasi harus jelas 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 komunikasi ya Hai dengar tidak yo apa jelas jelas komunikasi contoh komunikasi yang jelas adalah coba aku contohnya Hai pamit sekolah pamitnya bagaimana Hai abang sekolah dulu nah begitu yang lembut sama suami jangan sampai begini coba dulang ini pelajaran belajar itu dari mulai dalam kandungan kuean sampai kiliang lahat orang masih belajar nah coba bagaimana contohkan yang baik sama suami bagaimana Pak berangkat sekolah dulu liatnya ke suaminya bukan liatnya kesono ah aku mau jalan duduk tuan-tutek lagu ah berangkat sekolah dulu depan ikan misalkan saya gini kan nggak bisa langsung pahaja kok setidaknya sentuh hafal gitu kan tuh cukup praktekan gitu ah jangan cengang-cengenges nanti kalau bisa nggak begitu nih orang makan apa kecubung kapan kan abis libaran dong piknik atau kamu tadi gimana sih nah kemari kita udah vacation vacation-vacation ke sungai barangan oh iya begitu sekalian bener-bener kamu tuh tonton kesedot tanganku enggak sengaja ya ini juga enggak sengaja kesedot enggak itu masih ada nggak mungkin tangan maju langsung begitu lewong terpang begini kayak ada nah itu kok eksosif eh 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 coba praktekan yang baik dan benar menurut kata mula kamu ya ke suami itu bagaimana sebenarnya Pak jangan cengis nangat sekolah dibuat jangan cengis senyum-senyum yang senyum-senyum ketawa itu siapa saya sudah mendelik-mencicil begini kamu bilang ketawa senyum-senyum ngomong yang jelas dia bilang komunikasi harus jelas iya iya kan tegas jangan duit aja baru jelas jangan cengis tegas udah ngeliatin duit kayak iya kan oleh wah iya selalu ya nantar ditasih selalu ya iya kok betak-betak begitu biar jelas bukan gak denger kamu eh gitu iya mau nanti iya kok kok jubit aku sakit aku nggak ngebit kena rambut 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 jam yang panjang bahwa ya maaf yang terasa sekolah dulu ya hati-hati iya masih kayak gini sambil ngantar petawa terus kayak gitu orang bingung ya benerlah ini kamu jadi Hai the agaraga jangan amun omel namun omor sopan arwah ayam kan bingung tuh keluarga terus komunikasi mobil gimana itu ini akibatnya ketika tidak pamitan dengan baik kepada suami-suami biarin aja Hai panjang jalan kenangan panjang jalan panjang jadikan orang doang karena apa Jumatang merah di Raya Waisa sekolah saya dari kemarin sudah diatin sudah lihat dari kemarin kan dari paket kiriman itu kok perpanjangannya panjang sekali sampai ada tulisan dikirim sebelum tanggal 18 kok jauh amat dari hari Sabtu ya Sabtu sore kok bisa sampai tanggal 18 sementara ini kan baru tanggal 14-13 14-14 sampai tanggal 18 4 hari padahal itu harus setelah sekolah bisa dua hari maka saya cek ada tulisan selama masa liburan Hai Waisa perpanjangan apa proses pengiriman diperpanjang satu hari Hai lalu saya lihat kalender iya hari libur Hai nah ketika pagi-pagi itu kalian pada ini saya juga heran ketika saya melek kalian berdua sudah sudah tidak dikasih kasur tumpen yang hari libur kaya kasih hahaha kalau kasih marah-marah kaya biasanya berat yang marah-marah siapa om saya posisinya masih tidur masih kepingin istirahat kok tidak salah kamu bangun pagi itu semuanya begitu jadi saat akan sedikit oleh emang-emang-emangnya lagi pilot jadi ngomong pagi emang itu emang paham pagi tuh saya nggak kembang kamu baca-baca anaknya 5000-15000 ya iya ya juga telah saya memang wajah terbanyak apa-apa kita mempunyai plastik emang enggak ada enggak beli juga beli satu kayak gini pagi-pagi kau sudah beli gorengan namanya kamu udah beli jajan kamu makan rame-rame iya jadi yang yang beli siapa yang beli air ya berarti sering banyak pakai duit siapa air tidak begitu akuin saja jadi ya perempuan tukang habisin duit betul tidak tapi yang nikmatin siapa kamu nikmatin tidak lain berarti bersama dulu bukan bersamanya kamu menikmati enggak dan kamu belanja apa itu kamu tersalurkan ya menikmati ya berarti kamu hanya menikmati coba nih ketika kamu banyak tukang sayur duitnya ratusan ribu kau terasa menikmati bahwa duitnya itu besar gitu ya nikmatin ya kan dulu tapi coba kalau aku bayar pakai recehan kurang lagi 200-300 nya pasti kamu akan bingung sedih malu kurang menikmati belanja loh ya sudah Hai karena itu menghaburkan uang memang kerjaan perempuan ketika belanja nah dia sudah senang duluan bukan dengan baru 100.000 rupanya tukang sayur itu rasa sudah senang gitu udah tersalurkan belum lagi makanannya yang nanti dinikmatin jadi jangan marah jangan saya hati yang lebih banyak menikmati kamu bukan tapi jangan kaki aja kebun jalan-jalan berarti kau jangan akhir tempur menang aja kebun-jalan berarti kau jangan akhirnya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.